Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya Di episode hari ini saya tidak akan membahas sebuah produk sunapan angin Tetapi hari ini saya ingin menjawab sebuah komentar dari salah satu Sobat Hunter Yang menurut saya ini komentarnya cukup bagus ya, cukup informatif sekali ya Untuk kita bahas hari ini Supaya teman-teman yang lain paham dan siapapun yang menonton video saya hari ini Silahkan bisa simak dulu videonya sampai akhir Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap? Oke? Coba langsung saja mulai Sebelum saya bacakan komentar dari salah satu Sobat Hunter mengenai pertanyaan yang hari ini perlu saya jawab ya Yaitu untuk teman-teman yang siapapun yang menonton video saya hari ini Silahkan bisa disimak dulu videonya sampai akhir Jangan disekip, jangan dilompati Karena kenapa? Nanti kalau disekip atau dilompati Ya, pasti ada miskomunikasi Dan video ini bisa dan boleh di-share kemanapun Di komunitas Facebook, Instagram, di WA dan sebagainya Supaya teman-teman yang lain tahu Ketika nanti teman-teman ingin belanja senapan-nangin di Pancasona Official Info ini sangat penting harus teman-teman pahami terlebih dahulu Oke? Kita langsung saja masuk ke detail videonya Atau ke pembahasannya Nah, di beberapa waktu yang lalu ada salah satu Sobat Hunter ini yang berkomentar Di kolom komentarnya YouTube Pancasona Official ya Ini atas namanya Pansiak 3912 Nah, oke ini komentarnya seperti ini Saran aja bos, jual senapan sekalian setting aja bos Telenya dipasang di setting 40 meter Sekalian setakan mimisnya, larasnya dilaping Loading mimis, setel produknya, triggernya pokoknya datang siap pakai Akurasi joss, kenakan biaya nggak masalah kayaknya Bagi konsumen garansi akurasi itu yang dicari Walaupun makan waktu, pengirimannya pakai kayu biar aman Telenya, biar aman telenya Pasti jualannya laris Karena kejenderungan konsumen sekarang mau yang siap saji Kirim juga video tes akurasinya Pasti makin yakin pembeli Terima kasih banyak untuk Bapak Pansiak 3912 ya Yang sudah berkomentar Ini cukup bagus sekali Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga Bagi teman-teman Sobat Dantet yang mungkin sepemikiran dengan Bapak Pansiak ya Yaitu yang dimana Intinya senapan angin itu Ketika teman-teman ada yang beli Itu langsung bisa siap dipakai di lapangan Atau mungkin siap langsung bisa digunakan Ini akan saya jawab bertahap Yang dimana ini mungkin perlu kami atau saya jelaskan Perlu tekankan juga Bagi teman-teman para penggobis senapan angin Khususnya para pemula Kalau yang sudah profesional Pasti sudah paham ya apa yang harus dilakukan Tapi kalau yang pemula Ini ada beberapa poin Yang harus teman-teman pahami Yang teman-teman juga harus catat kalau perlu ya Oke, saya menjawab dulu Yang pertama ya Ini sesuai komentar dari Bapak Pansiak 3912 Yang dimana senapan anginnya itu Intinya harus disetting dulu disini Baru nanti dikirim Pengiriman pakai kayu Supaya teleskopnya aman Nah ini ya Dari 2019 Kita rilis Kita mulai ya Kita Berkejipung di dua senapan angin Itu setiap senapan angin Apapun ya Entah itu Uklik Gejok Ataupun yang PCB Tapi rata-rata kan kalau saat ini PCB semua yang ready Nah itu sebelum dibungkus Sebelum di packing Itu pasti ada Tes akurasi Cek kelengkapan Dan foto sebelum dibungkus Itu pasti ada Teman-teman yang pernah belanja senapan angin Di pensioner ofisial Nanti silahkan tulis kolom komentar ya Nah itu selalu kami sertakan Karena kenapa Di senapan angin di kami Itu semua unit Tidak terkecuali asesoris ya Setiap mau dibungkus Setiap ada konsumen yang belanja Itu kami selalu informasikan Bahwa senapan anginnya Kami videokan Dalam bentuk video yang kami kirimkan lewat WA Ya kemarin sudah kita bahas Nah Senapan angin yang kami kirimkan ini Benar-benar dengan kondisi yang benar-benar prima Mulai dari kelengkapannya lengkap Fisik bagian luarnya oke Tanpa cacat Dan untuk tes tembaknya juga sudah Saya buatkan di WA juga Saya kirimkan Untuk dilihat Hasilnya seperti apa Nah Terus Teleskop Kalau memang belanjanya pakai teleskop Memang kami pasang Kami tes Kami cek hasilnya seperti apa Teman-teman yang beli juga pada tahu Ya Kiriman videonya itu Kami kirimkan hari itu juga Sebelum unitnya Benar-benar kami bungkus Kami kirim Nah Setelah pakai teleskop Itu Semua senapan angin Teleskop itu pasti dilepas Karena kenapa Kalau tidak dilepas Itu kalau tidak dilepas Walaupun dipakai kayu Itu nanti pasti ada cacat Di bagian Chambernya terutama Ya Soalnya dia menekan Ketika dia kena goncangan Benturan hebat Waktu Via ekspedisi Pengiriman Itu pasti ada cacat Nah Sering sekali saya informasikan ke teman-teman Bahwa teleskop ini selalu kami lepas Kami masukkan ke dalam boxnya Seperti semula Kemudian kami kemas Dan untuk semua packingannya Kami menggunakan packingan kayu Nah Packingan kayu ini Bisa dilihat videonya ini Nah Foto atau video yang saya kirimkan Semua senapan angin Yang kami kirimkan Tanpa kecuali Harus pakai Packingan kayu rapat Soalnya kenapa Senapan angin Yang kami kirimkan Itu memang rawan sekali Kalau tidak dipacking kayu Makanya Setiap packingan Setiap ordinal senapan angin Pasti dibungkus Menggunakan kayu rapi Nah Seperti yang ada di Foto atau video ini Nah Oke Terus soal Settingan Nah Jadi ini ya Teman-teman Ini poin yang paling penting Yang harus teman-teman garis bawah Yang harus teman-teman catat juga Atau teman-teman Ingat-ingat ya Senapan angin Itu yang kami kirimkan Sudah proses check up Dan kondisinya bagus Nah Tetapi Dari nanti kita kirim Ya Tiba di lokasi Itu harus disetting ulang Tidak ada namanya Senapan angin Ketika disini bagus Disana langsung bisa disiap Dipakai Itu tidak ada Semuanya harus disetting ulang Karena kenapa Satu Untuk karakteristik pengguna Ya Saya yang waktu tes Hasilnya bagus Ketika digunakan untuk konsumen Ya Mungkin yang pemula ya Yang belum terbiasa Nanti hasilnya juga berbeda Itu bukan karena Unitnya yang berkendala Tetapi Karena belum terbiasa Belum terbiasa Menggunakan senapan angin Yang di order Makanya harus cari dulu Poin-poinnya Celah-celahnya Seperti apa Harus dicoba dulu Beberapa kali Tidak bisa Kalau disini bagus Disana nanti dicoba Hasilnya harus sempurna Seperti yang kami kirimkan Itu tidak Pasti ada perbedaan Karena kenapa Setiap pengguna itu Memiliki karakteristik yang berbeda Satu ya Yang kedua Punya ciri khas sendiri Terus yang ketiga Jarak tembak ini kan Tidak bisa dipastikan Ya Ketika disini kita tes berapa Disana nanti digunakan Untuk tes tembak berapa Nah itu juga harus diperhatikan Terus Medan Atau Lokasinya Lokasi juga berpengaruh Karena kenapa Kalau lokasinya teman-teman disana itu Anginnya itu besar Curah angin ya Ketika kita tes tembak lapangan Disini dengan kondisi yang Lokasinya agak padat penduduk Karena Lokasinya ini Masuk di Pedesaan ya Itu ketika tes tembak Itu kan Curah angin kan sedikit Kalau tes tembak disana Di alam terbuka Mungkin di lokasi teman-teman Masing-masing ya Itu karena Lokasinya Masih hutan Dan anginnya itu kenceng Teman-teman juga harus setting juga itu Harus teman-teman perhitungkan Soalnya kenapa Setiap tembakan Itu juga berpengaruh Dari segi faktor Enggak hanya senapan angin saja Seklik ke pengguna Terus settingan dari teleskopnya Yang pasti Dan pengalaman sejauh Mana teman-teman mengenal Senapan angin tersebut Jadi Itu yang harus Teman-teman garis bawah Jadi intinya Senapan angin Apapun Senapan angin Uklik Gejuk Ataupun PCP Itu Semuanya Tidak ada yang bisa Langsung Pakai Nah ini yang Menjawab pertanyaan ini ya Jadi Ini ya Yang komentar tadi Saya bacakan dulu Yang paling bawah Karena Ketendurungan konsumen sekarang Itu maunya Siap pakai Atau siap saji Nah Ini perlu teman-teman Cadet Untuk konsumen Yang pemula Senapan angin Semuanya Tidak ada yang siap pakai Tidak ada yang siap saji Karena kenapa Senapan angin itu Beda dengan Produk umumnya Yang dijual di pasaran Contoh kasus ketika kita beli HP Handphone Itu dari sana kita setting Dari pembelinya Teman-teman Jicek ini caranya seperti itu Nah cara yang dipakai pembeli Eh cara yang dipakai penjual Hingga dipakai pembeli itu sama Beda dengan senapan angin Kalau senapan angin itu Harus Kemistrinya Harus Sinkron Pengguna Itu harus Tahu betul Karakteristik dari senapan angin tersebut Kalau yang baru Pertama kali belanja Pasti harus menyesuaikan Kira-kira Setelah yang pasnya Seperti apa Terus penggunaannya Yang tepat seperti apa Itu harus teman-teman pelajari Tidak bisa Kalau langsung satu hari Bisa digunakan Ya Dengan hasil yang maksimal Terutama bagi teman-teman yang pemula Jadi ya ingat ya Teman-teman yang pemula Tidak ada senapan angin Yang bisa langsung digunakan Walaupun disini Kondisinya bagus Kita cek benar-benar oke Seperti kasusnya Nah teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya Dimana itu ada beberapa konsumen Yang mengeluhkan ketika menggunakan senapan angin Entah itu konstruksinya yang mungkin ada Kendala saat pengoperasian Terus yang kedua Ketika kita tes tembak akurasinya Ada yang ngaca Setelah kita kirim kesini Setelah kita tes ulang disini Teman-teman sudah nonton ya video saya sebelumnya Dari atas nama Bapak-Bapak Tono Terus ada beberapa konsumen Kemarin itu Yang gak mau setting Trigger atau pelatuknya Jadi semuanya itu Bersumber Dari pengguna masing-masing Nah bagi teman-teman yang pemula Sering sekali saya memberikan informasi Bahwa senapan angin itu Macem-macem ya karakteristiknya Kalau tidak terbiasa pakai contohnya kasus Pakai bocap Nah teman-teman biasa pakai uklik Dengan settingan yang paham betul uklik Nah ketika pindah ke senapan angin Kelas PCP Terutama langsung PCP bocap Itu banyak sekali perbedaannya Ya dari settingan pelatuknya Settingan powernya Jumlah tekan angin yang harus diperhatikan Terus karena rata-rata senapan angin PCP bocap Itu tidak memiliki Apa namanya Visir manual Teman-teman harus pakai teleskop Bahkan yang tidak pernah pakai teleskop pun Ketika pertama kali pakai teleskop Pasti akan kesusahan Untuk menemukan titik akurat yang pas seperti apa Nah jadi intinya yang ingin saya sampaikan di video ini Ini adalah teman-teman khususnya untuk para pemula Senapan angin sebagus apapun Semaksimal apapun performanya Kalau penggunanya Skill penggunanya itu kurang Alhasil untuk hasil akhirnya Pasti ada yang kurang juga Nah yang harus dibeneri Yang harus teman-teman pahami adalah Ketika nanti menggunakan senapan angin Pilihan teman-teman Apakah teman-teman sudah menguasai senapan angin tersebut Nah salah satunya Ini bisa dilatih Bisa dicoba Tes tembak beberapa kali Sampai jadwal terbangnya itu banyak Sehingga teman-teman bisa memahami betul Kondisi senapan anginnya Yang teman-teman order Atau teman-teman yang teman-teman miliki Itu dengan kondisinya seperti apa Teman-teman sudah paham betul Maksudnya Ketika pengen belanja Senapan angin bocap Teman-teman harus pelajari dulu nih Polanya seperti apa Kalau bingung Bisa dilatih Atau bisa cari referensi Di Youtube-nya yang lain Boleh Di beberapa komunitas juga boleh Atau di komunitas-komunitas yang ada di sana Yang mungkin sudah Jadwal terbangnya banyak Pengalamannya itu banyak Soal menggunakan senapan angin Nah jadi itu Yang harus teman-teman pahami Yang teman-teman harus garis bawah Mungkin kalau teman-teman yang sudah profesional Sudah paham betul ya Untuk masalah ini Tapi kalau yang pemula Yang enggak tahu sama sekali senapan angin Itu biasanya mindsetnya Ketika belanja senapan angin Berarti kalau di sini bagus Desainnya juga harus bagus Nah tapi dilihat dulu faktor SDM-nya Atau faktor penggunanya seperti apa Nah saya bisa memaklumi ini Karena kenapa Untuk teman-teman yang pemula Belum pernah pakai senapan angin kelas Apapun ya kelasnya Itu pasti harus mencari Kira-kira yang pas Seperti apa Enggak apa-apa teman-teman komplain Enggak apa-apa teman-teman Tanya-tanya ke kami Kami siap membantu Tapi yang perlu teman-teman Pahami juga di sini Tidak ada senapan angin Yang bisa langsung dipakai Tanpa disetting Tidak ada Semuanya harus disetting Kalau teman-teman nanti Pengen konsultasi dengan beberapa komunitas Yang ada di luar Boleh Atau mungkin bisa diskusi di kolom komentar Teman-teman yang sudah profesional Di bidang senapan angin Silahkan bisa bantu jawab ya Ini kita sifatnya Ngobrol santai Kita ngobrol santai Berdiskusi Dan memberikan informasi-informasi Berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing Supaya teman-teman yang lain Yang pemula Itu bisa mendapatkan Ilmu-ilmu baru Berdasarkan pengalaman Dari teman-teman yang lain Bahkan dari saya Nah jadi itu Kita di sini sifatnya Hanya ngobrol santai Sering-sering aja Tidak ada bermaksud Untuk menggurui Tidak bermaksud Untuk Menjatuhkan satu pihak Tidak Semuanya sama Konsumen pun di kami itu Kalau memang gak tahu Kita bisa bantu Kita bisa memberikan Edukasi informasi-informasi Yang tepat Berkaitan dengan Senapan angin Apa yang di order Jika ada kendala Kami siap berdanggung jawab Memberikan solusi-solusi Dan pelayanan yang terbaik Mungkin teman-teman yang sudah pernah belanja Senapan angin di kami Silahkan bisa bantu jawab Tulis di kolom komentar Atau Bagi teman-teman yang Kemarin-kemarin Sudah pernah menyimpak Dan sudah paham betul Di dunia senapan angin Terutama senapan angin Senapan angin Yang terbaru saat ini Kelas BCP Bocak Silahkan bisa berbagi cerita Di kolom komentar Oke Itu aja ya Informasi yang bisa saya sampaikan Di video hari ini Sekaligus Saya ingin mengucapkan sekali lagi Terima kasih banyak Untuk Akun Youtube-nya Atas nama Pansiak3912 Yang sudah Berkomentar positif Luar biasa Dan ini ada Kesempatan saya bahas Mengenai komentarnya Dari Bapak Pansiak Semoga Apa Informasi-informasi Yang saya sampaikan disini Bisa membantu Dan bermanfaat Bagi teman-teman Yang mungkin kurang puas Dari jawaban saya Silahkan tulis kolom komentar Atau Bagi teman-teman Yang lain Pengen menambahi Dari informasi Yang saya sampaikan disini Juga boleh Silahkan tulis kolom komentar Itu saja Informasi yang bisa saya sampaikan Di video hari ini Terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Yang sudah like, share, subscribe Dan nyalakan loncengnya Channel Pansional Ovisial Saya harus Permit untuk diri Sampai jumpa Di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam Satu Lalas Dari Kediri Jawa Timur Terima kasih telah menonton